Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Beta Punya kemarin kita dihebohkan dengan munculnya film Dirty Food karya Didi Laksono yaitu film yang menceritakan tentang kecurangan-kecurangan pemilu yang akan terjadi tahun 2024 dari sini kita bisa belajar bahwasannya sang sutradara juga pernah melakukan hal yang serupa di tahun 2019 yang dimana film ini berjudul Sexy Killer dimana dia mencoba untuk membongkar-bongkar semua usaha dan unit-unit sumber kekayaan para calon presiden yang dimana kita disajikan mulai dari pengerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan hingga berbagai macam usaha dan unit bisnis serta pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan calon presiden dan pada saat itu dilakukan di tahun 2019 berusaha mengulang kembali kejayaan film Sexy Killer yang terjadi di tahun 2019 film Dirty Food juga diposting dimasak tenang kampanye yang kalian tahu sendiri beberapa hari sebelum pemilu film ini juga diharapkan menjadi film yang bisa seperti Sexy Killer akan tetapi Dandy Laksono seperti mengulang template yang sama di tahun 2019 dan berharap sebuah keberhasilan di tahun 2024 di tahun 2019 Dandy Laksono berusaha untuk mengingatkan para penonton bahwasannya apapun yang ada dibalik perbedaan di pemilu tahun 2019 sejatinya di belakang mereka adalah hal yang sama yang artinya mau nomor 1 atau nomor 2 yang terpilih di tahun 2019 kita akan mendapatkan hal yang sama berbeda dengan film Dirty Food yang rilis tahun 2024 di salah satu tajuk film yang kita bisa tonton ternyata menyudutkan salah satu calon pasangan presiden yang akan berkompetisi di pemilu presiden tahun 2024 dulu saya kagum dengan Dandy Laksono karena beliau adalah aktivis tentang lingkungan yang dimana beliau berusaha mengulik abis tentang kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di Pulau Kalimantan bahkan yang ada di Papua sekalipun apalagi dengan perjalanan dokumentarnya keliling Indonesia menggunakan motor membuka kacamata kita dan membuka kacamata saya bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja saya juga berterima kasih dengan Mas Dandy Laksono karena dengan film dokumentar keliling Indonesia nya kita bisa mengetahui berbagai hal yang ada di seluruh Indonesia yang selama ini tidak kita ketahui akan tetapi di tahun 2024 ini saya sedikit kecewa dengan karyanya yang terakhir yaitu Dirty Votes yang seharusnya saya berpikir ini adalah film yang menurut saya menarik yang dimana mungkin beliau bisa sajikan film ini yang sifatnya netral akan tetapi yang kita lihat ternyata pemeran dari film tersebut adalah para dosen yang sudah mengerti tentang hukum tata negara akan tetapi seperti sedang cocok logi perbincangan antara ketiga dosen itu dan dijadikan sekuel sebuah film apalagi ketika ada salah empat jari di dalamnya dan tentu saja ini juga merugikan salah satu pasangan calon saya disclaimer dulu bukan saya membela salah satu pasangan calon akan tetapi film ini terlalu keras film ini terlalu tidak netral dan film ini secara terang-terangan menjatuhkan salah satu calon pasangan dan mengunggulan salah satu calon pasangan yang lain pula disini saya menjadi lebih kecewa lagi kenapa dan dilaksana tidak senetral seperti yang saya pikirkan dari semua ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya sebuah politik itu perlu kemunafikan untuk mencapai keinginan golongannya dia sendiri maka wajah-wajah kemunafikan harus dipasangkan ternyata dari Daniel Laksono juga saya juga paham dan mengetahui bahwasannya aktivis juga menyimpan wajah-wajah kemunafikan ala politisi yang tadinya saya anggap netral yang tadinya saya anggap sebagai orang yang ada di garis tengah dan membela kepentingan orang banyak ternyata juga bisa diplot untuk membela kepentingan salah satu kelompok yang memang merasa akan tumbang di pemilu tahun ini sejauh ini saya disclaimer sekali lagi saya tidak mendukung salah satu calon pasangan tertentu akan tetapi dari semua hal ini kita bisa belajar banyak bahwa kekhawatiran untuk tidak berkuasa itu menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menghalalkan segala cara menjatuhkan merusak dan apapun itu supaya kemenangan bisa diraih dan kekuasaan bisa dikembalikan dan kritis saya kepada Dandi Laksono kembalilah ke jalan yang netral bang karena sekarang jujur saja sangat menyedihkan karena harus mengaitkan hukum dan etika menurut saya tidak ada korelasinya walaupun saya sendiri juga kurang literasi akan tetapi jujur film ini sangat-sangat kasar bang seperti itu oke bagaimana buat para penonton apakah kalian punya pendapat sendiri silahkan kalian silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar kanan di channel beta punya kalian boleh melawan komentar apapun terima kasih itu saja untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati